Syukran ya Rabbi syukran, hadaihita kalbi syukran, nawa matadarubi syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bermisa saat ini saya tengah berada di gedung Akademik Center Universitas Islam Negeri Radan Fatah Palembang Dimana pada hari ini Jumat 24 Januari 2020 Tengah dilaksanakannya Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Muhajirin MA Dan Profesor Maya Panorama SEMSI PhD di Universitas Islam Negeri Radan Fatah Palembang Dan berikut liputannya Profesor Dr. Muhajirin MA merupakan dosen Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam Sedangkan Profesor Maya Panorama SEMSI PhD merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Universitas Islam Negeri Radan Fatah Palembang Kedua dosen ini merupakan pasangan suami istri Selain terlihat cocok sebagai pasangan suami istri Kedua pasangan ini juga terlihat kompak di dalam bidang pendidikan Acara ini juga dihadiri oleh tokoh akademisi dan praktisi Sumatera Selatan Nasional Serta seluruh tamu undangan dan dibuka oleh Ketua Senat Kemudian dilanjutkan sambutan dari Rektor Uwin Radan Fatah Palembang Serta pembacaan pengukuhan Guru Besar oleh Tamudin SAG MA Pengukuhan ini dikukukan langsung oleh Rektor Uwin Radan Fatah Palembang Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Dilanjutkan pengalungan Gordon dan foto bersama Dalam sambutannya, Rektor Uwin Radan Fatah Palembang Muhammad Sirozi mengatakan Dengan diadakannya pengukuhan Guru Besar pada hari ini akan meningkatkan kredibilitas Serta keilmuan Uwin Radan Fatah Palembang untuk menjalankan tugas dan fungsinya Dalam melahirkan sarjana-sarjana Uwin Radan Fatah yang unggul Dan pengukuhan Guru Besar pada hari ini juga merupakan aset bagi Uwin Radan Fatah Palembang Sebagai Rektor secara khusus yakin bahwa pengukuhan Guru Besar pada hari ini Akan memotivasi dan menginspirasi dosen-dosen lainnya Agar semangat dan giat untuk meraih gelar Guru Besar Saat ini Uwin Radan Fatah Palembang memiliki 111 dosen berkualitas dokter Yang belum meraih gelar Profesor Semua orang memiliki makannya sama, waktunya 24 jam Kalau mahasiswa mata kuliahnya juga sama, dosennya juga sama SKSnya juga sama Tapi bagaimana mempaatkan waktu di sela-sela sama itu Kita ini punya otak semua, punya kemampuan membaca juga sama Tinggal bagaimana kita memanage waktu di sela-sela semua kesibukan itu Kalau saya itu, yang penting kita tekun Ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita tidak pantang menyerah Jadi kalau kita sekali gagal, coba lagi Sekali gagal, coba lagi Karena kita akan belajar dari kegagalan itu Kemudian juga seperti kata Bapak tadi, manajemen waktu Itu bagaimana kita memberikan tugas-tugas yang prioritas yang harus didahulukan Jadi kalau yang prioritas kita dahulukan, nanti baru menyusul kemudian Membagi bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting dahulu bagi kita Bagi kami pencapaian tertinggi ini adalah bagian dari tugas kami juga sebagai dosen Bahwa seorang dosen itu harus memberikan contoh kepada mahasiswanya Kepada anak didiknya dan kepada anak-anaknya sendiri Bahwa inilah kami, setiap orang itu mencapai tangga tertinggi Maka dia baru dikatakan sukses Nah tangga tertinggi di bidang akademik itu adalah gelar profesor Jadi ketika sudah mencapai gelar ini, kami merasa sudah Semakin ingin tawadu, kita tidak ada lagi apa-apanya Karena proses pencapaian guru besar ini, itu sangat sulit, keras Dan kita tahu ini adalah tangan Allah ketika Allah memberikan Kemudahan-kemudahan membuka jalan untuk kami berdua ini Yang jelas semua kewajiban dijalankan saja Tadi seperti dikatakan Ibu, yang penting ada segala prioritas Tapi kalau keluarga itu the first Keluarga itu adalah utama Jadi ada istilah dalam bahasa atau syair Arab itu Kalau kamu nak sukses, bergadang Jadi kalau ada sebuah pekerjaan, biasa tidur jam 10 Harus nambah jadi jam 12 Jam 12 harus nambah jadi jam 2 Jam 2 harus nambah jadi sampai subuh harus gitu Jadi kalau ada target yang ingin dicapai, yang ingin naik gitu loh Ya harus berani bergadang, bergadang itu ya mungkin capek, mungkin berkeringat Gigih intinya seperti itu Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Muhajirin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir Judul orasi ilmiah yang dibawakannya adalah Memaknai teori Tuhan sebagai hukum absolut Sedangkan sang istri Profesor Maya Panorama membawakan orasi ilmiah Yang berjudul pengembangan rule microfinance di Indonesia Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa dan ditutup oleh Ketua Senat Demikian berita yang dapat kami laporkan Saya Fina Ardiana dan Rizki Undang Batara melaporkan untuk RafaTV Terima kasih telah menonton